Pemirsa MNC Peduli kembali mendebar kebaikan bagi masyarakat melalui program Senyum Indonesia. Seorang balita di kota Semarang, Jawa Tengah kini bisa kembali tersenyum, usai menjalani operasi bibir sumbing yang digelar MNC Peduli, Smile Train Indonesia dan Rumah Sakit Telogorejo, Semarang. Senyum manis mulai kembali nampak di wajah Fadil Maulana Ishak. Bayi berumur 5,5 bulan ini begitu ceria ketika menunggu pemeriksaan oleh tenaga medis di Rumah Sakit Telogorejo, Semarang. Tawa bocah ini begitu mengemaskan, usai mengikuti operasi bibir sumbing gratis yang digelar MNC Peduli. Bekerja sama dengan Rumah Sakit Telogorejo, Semarang dan didukung oleh Smile Train Indonesia pada bulan lalu. Selain Fadil, beberapa bayi lainnya kini juga lebih cantik dan ganteng, usai menjalani operasi bibir sumbing. Terima kasih banyak sudah melakukan yang terbaik buat anak saya. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Anak saya sudah senyum kembali dan normal kembali. Tak hanya operasi bibir sumbing, MNC Peduli juga menggelar operasi katarak gratis, yang diperuntukkan bagi warga Semarang dan daerah sekitarnya. Hari ini melakukan kegiatan operasi katarak dan bibir sumbing. Untuk sampai hari ini sudah terdaftar ada 22 pasien yang untuk operasi katarak, sementara untuk bibir sumbingnya memang belum begitu banyak, baru 7 anak-anak bayi. Kalau dengan adanya bekerjasama dengan MNC Peduli itu ternyata rumah sakit Logerjo bisa lebih berbuat, lebih banyak lagi untuk masyarakat tentunya untuk mereka-mereka yang memang kurang mampu. Program operasi katarak gratis ini masih akan dibuka pendaftarannya hingga Juni 2022, selama kuota masih tersedia. Sedangkan operasi sumbing gratis yang juga bekerjasama dengan Smile Train Indonesia, pendaftaran dibuka hingga akhir 2022. Dari Semarang, Jawa Tengah, Topik Budi Nur Cahyanto, Ainews, melaporkan.